selamat menikmati dari tahun 2003 saya pernah kerja di pabrik dan menemukan sebuah standar komunikasi antar mesin-mesin pabrik yaitu standarnya adalah modbus apakah itu modbus? nah kita akan bahas di video kali ini beserta saya akan mensimbulasikan bagaimana membuat alat yang nantinya memiliki komunikasi data berbasis modbus jadi saya akan menggunakan Arduino sebagai alat modbus nah untuk pertama kalinya untuk membahas modbus kita harus lihat nih modbus ini posisinya di IOT dimana sih zaman sekarang ini kan alat komunikasi zaman jadul nah di masa sekarang nih kita balik ke piramida internet of things ya jadi seperti yang pernah saya bahas di video-video sebelumnya jadi piramida internet of things memiliki empat buah bagan besar ya paling bawah itu data yang diambil oleh microcontroller di atasnya ada konektivitas yaitu jaringan komunikasinya kemudian di atas adalah server yang mengolah data dan paling atas adalah aplikasi dimana letak modbus? modbus itu adanya disini ya saya gerak-gerakkan ini ya nah ini ada di tengah-tengah dia bisa juga sebagai di bawah thingsnya bisa bisa juga langsung sebagai konektivitinya nah jadi ada beberapa protokol modbus yang sudah dapat dihubungkan ke internet nah kita coba searching di wikipedia ya modbus itu apa sih? nah modbus itu kalau di wikipedia itu diciptakan atau dibuat tahun 79 oleh modicon ya atau sekarang namanya Schneider jadi zaman-zaman segitu alat kontrol itu masih dibilang perimutif juga enggak tapi sudah semakin canggih ya sudah mulai sadar bahwa habis ini harus diseragamkan nah harus ini harus diseragamkan cara pengambilan data dari alat-alat yang pada saat itu memiliki standar-standar yang masing-masing jadi tiap alat misalnya ya sensor kelembaban atau mungkin sensor ini sensor yang berhubungan dengan industri ya misalnya sensor cahaya terhalang untuk di conveyor belt nah kayak gitu biasanya mereka memiliki para desainer elektronik untuk industri memiliki standar seni sendiri nah Schneider memelopori atau namanya dulu modicon mempelopori untuk menyederhanakan dan sebagai standar yang internasional zaman segitu nah tujuannya adalah alatnya jadi bisa di-replace jadi di-replace-replace ditukar-tukar beda merek asal protokolnya tetap protokol modbus nah dia akan bisa diganti itu semangatnya mereka dulu bikinnya jadi zaman dahulu kala jangan harap sudah kenal internet ya tahun 70-an belum ada internet apalagi tahun 80 makanya komunikasinya berupa namanya antara dengan alat yang bernama remote terminal unit RTU jadi alat-alat yang semacam megocontroller ini dinamakan RTU remote terminal unit yang dikenalikan dengan komunikasi secara serial ya zaman dahulu kala itu komunikasinya serial ya serial RS-232 kemudian RS-485 kemudian ketika jaraknya butuh panjang maka dibutuhkan komunikasi yang berbasis RS-485 baik kali ini kita akan membahas yang namanya standar modbus seperti yang pernah saya sering lakukan itu saya akan membahas secara praktek ya secara praktek nah sebelum praktek itu kita akan kita lihat pada sebuah alat yang mungkin sekarang lagi naik daun ya jadi zaman-zaman penghematan sebab penghematan sebab penghematan gara-gara covid ini beberapa tempat industri itu mulai memasang alat pengukur daya yang dimintanya yaitu bisa diakses secara ini ya online ya secara di IoT lah mintanya ini saya kenal alat ini beberapa tahun yang lalu ketika teman saya meminta saya untuk mengerjakan sebuah proyek dan waktu itu saya tinggal ngambil library-nya ya gampang sekali library-nya yaitu library-nya PSM ini saya enggak berpikiran bahwa dia memakai modbus ya waktu itu saya hanya ambil library dan saya pakai serhana sekali kalau misalnya kita mau belajar tentang modbus-nya PSM yang di blog ini saya bukan ke blog saya saya menuju ke blognya mas ini ya mas Asep ya mas Asep ini salah satu penggiat elektronika juga jadi dia tanpa library dia membuatnya jadi dia membuatnya kalau lihat script-nya itu langsung ya langsung hanya peritah software serial aja nah ini sangat baik untuk belajar nah disini adalah ada dijelaskan bagaimana datanya dikirimkan ya jadi RTU itu berbeda dengan serial pada umumnya dari segi datanya bagaimana disajikan kalau dulu kita bermain serial kita ketika misalnya butuh data suhu nanti data suhunya dikirimkan langsung berupa data asli sedangkan pola pikir orang zaman dahulu kala karena komputer atau microcontroller itu memorinya terbatas maka harus ditempatkan pada alamat yang pasti jadi jadi ada alamat alamat data alamat ini alamatnya RTU nya ya alamat binari dari RTU kemudian jenis permintaannya sekarang apa nah minta ngidupin coil atau relay atau membaca membaca relay atau membaca input ADC analog atau mau menyimpan atau merubah data itu perintahnya yang secara standar jadi dia ada format tersendiri yang standar RTU nya atau standar PDU ya standar PDU jadi protokol data unit yang dikirimkan itu memang berbasis ini modbus tetapi setiap produsen memiliki cara pengiriman yang berbeda-beda seperti yang kita lihat disini ya dia register address nya itu ditungkannya sendiri-sendiri sama mereka sesuai keinginan si yang pemilik 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 produk ya jadi pen desainer produknya itu memiliki keleluasaan untuk menentukan dimana dia akan menaruh nilai pembacaan dimana akan menaruh parameter-parameter yang dibutuhkan nah seperti ini mas asep ini membuat sebuah skrip sederhana memang memang jago ya kalau kita lihat ini ada geser-geser bitnya nah ini sedikit menakutkan ya kalau kita lihat wow ada banyak perintah geser-geser binar ya geser-geser bit ya nah kali ini kita akan berusaha mendebug debug atau decode ya decode dari apa sih yang akan dikirim nah yang kita dikirim dan diterima nah kita akan menggunakan simulator ini ya namanya radzio kebetulan saya tidak ada pezem ya di di rumah saya lagian kalau ada rawan membuat jeglek listrik ya karena memang kalau kita lihat pezem itu di gambar rangkaiannya ini ya sebentar contohnya nah ini nyambung langsung ke listrik ya kadang-kadang kalau salah program bisa menyebabkan listrik jeglek makanya dulu saya selalu menaruh pengaman ya pengaman skring yang cuma 1 ampere di sebelum ini sebelum beban ini jadi tidak mengganggu listrik di kantor atau di rumah baik komponen yang kita siapkan untuk praktek kayak ini kali ini yaitu Arduino Uno boleh juga Arduino yang apapun ya Wimos ESP atau Uno Nano Mikro nah kebetulan saya pakai Mikro ya yang ada jadi karena kecil ya gini ya ini bendanya itu ini jadi ada mikrocontroller Arduino Mikro Pro Mini apa Mikro sih Pro Mini ya Pro Mini dengan sensornya yang saya pakai adalah sensor DHT11 ini ya DHT11 kemudian ada tombol untuk membaca input input dari tangan kemudian ada LED sebagai output dan kemudian akan dihubungkan ke langsung ke serial ya langsung ke serial saya saya akan menggunakan library library yang lama ya udah lama saya tahu lama juga library nya nah ini mode boost slave nah ini adalah library yang sangat sederhana jadi kalau dulu banyak ya library yang beredar ya sampai sekarang pun sampai banyak sekali orang membuat library dan membuat bingung kadang-kadang nah dengan library yang satu ini agak sederhana sederhana gimana library nya kita bisa lihat pada gambar berikut sebentar jadi library nya hanya sederhana ya sedikit aja dia hanya bisa pakai slave ya jadi kebetulan saya hanya butuh merubah Arduino saya sehingga menjadi slave saya akan menulis di register-register ini ada standar kalau kita balik ke standarnya mode bus kalau mode bus ini mana standarnya nah ini ada standar 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 nah standar ini nah ini standar dari mode bus itu ya jadi ada namanya coil coil itu adalah kalau dibilang itu relay 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 ini bisa dibaca dan ditulis dia address untuk melakukan perintah untuk coil ini adalah dari sini kemudian di street input ini adalah bit ya bit yang dibaca dari pembacaan tombol misalnya atau pembacaan switch lah atau mungkin kalau di dunia industri itu ini sensor yang 1.0 ya 1.0 itu misalnya sensor cahaya terhalang dari misal conveyor ya conveyor untuk ngecek ada barang atau tidak ada barang nah itu bisa dibaca dengan mode bus juga dengan adresnya 10.001 sampai 19.099 kalau input register nah berupa ini pembacaan analog ini ada orang yang bilang ini input status ada juga bilang analog input ini adalah dari ADC ya inputan dari sensor yang berupa binari yang dari analog ya misalnya dari pembacaan sensor suhu nah nanti akan dimasukkan ke sini datanya kemudian holding register ini bisa juga read dan write merupakan untuk menyimpan data sementara misalnya kita pengen meng-set alarm dari suatu alat nah alarm suhunya dari suatu alat ini saya set pada alamat tertentu di antara ring ini jadi ring antara 4001 sampai 40.001 sampai 49.999 nah ini adalah kesepakatannya mereka kelihatan memang agak ribet tapi memang di standar tahun-tahun segitu ya memang mampunya hanya seperti ini jadi kita yang sudah berhubungan dengan IP TCP IP yang ada penomeran yang sedikit lebih teratur nah mungkin kelihatan primitif banget ya tapi tidak masalah ini masih dipakai secara luas kok di dunia industri jadi tidak ada salahnya kita belajar ya kemudian kalau kita lihat lagi ke mode bus ini ada function apa sih yang kita ingin lakukan itu kita ingin lakukan apa fungsinya itu bisa read coil bisa read discrete input inilah perintah yang akan dikirim dari serial ya dari misalnya masternya master dan slave nya si master akan mengirim ke perintah ke slave saya mau menghidupkan led atau menghidupkan relay ya dikirimkan lah perintah nomor 5 read single coil saya ingin baca sensors who yang dibaca apa input register 4 kayak gitu fungsinya 4 dan ada lagi yang terakhir setelah semua ini ya device address dulu pertama yang dikirim kemudian function code nya code yang tadi mau 1 2 4 atau 5 kemudian ini data data alamat yang dikirim kemudian data-data lainnya baru terakhir ada checksum checksum ini jangan dibingungkan dulu ya apa sih checksum nah kita ikuti aja nanti ketemu sendiri kok nanti harus ada anda pahami sendiri namanya checksum jadi saya gak akan membuat ribet dulu saya akan membuat checksum ini nanti dimengerti secara alamiah ya kembali ke komponen saya menggunakan RS232 ya USB2 RS32 langsung ke PC nah nanti PC saya akan menangkap menangkap ini mana dia menangkap ini radio mode bus ini adalah semacam terminal ya terminal nanti kita akan juga menggunakan terminal real term setelah ini ini adalah alat atau bukan alat ini adalah software untuk membaca mode bus yang sudah jadi jadi tidak susah-susah lagi untuk menerjemahkannya ya karena sudah dimasukkan ke dalam suatu software kalau yang serial real term itu harus kita yang mengolah data heksanya menjadi data yang dimengerti nanti akan kita bahas secara mudah dan secara yang sedikit teknikal baik skripnya mana ya skripnya nah skripnya ini ya kita langsung aja disini skripnya ini adalah skrip untuk standar ya standar untuk mode bus ya jadi saya menggunakan riblari mode bus ini yang saya download dari sini ya dari sini saya di download dan kemudian Anda kopikan langsung ke ini ke ini dokumen Arduino library karena ini tidak ada di library-nya ini ya library-nya sketch ya tidak ada makanya saya copy langsung ke sini saya ekstrak langsung dari sini mode bus.zip ini langsung saya ekstrak di sini nanti otomatis akan akan dideteksi oleh sketch sebagai library ini library-nya kemudian DHT.h ini kita sering gunakan karena ini merupakan library dari DHT11 ya sensor yang kita gunakan kemudian tombol-tombol tombol LED tombol dan LED di port 2 tombol di port 3 DHT-nya di port 4 DHT yang saya gunakan DHT11 nah ini kemudian kita akan membaca DHT-nya dengan interval 5 detik nah kita perlu inisialisasi yaitu regbank ini memakan register bank namanya mereka menamakan di library ini register bank kemudian mode bus-nya itu sebagai slave memang dia berusaha untuk membuat master ya tapi kebanyakan library-library yang saya lihat itu kesusahan untuk menjadi master entah kenapa mungkin karena dilarang menyebarkan sehingga menjadi lebih mudah saya juga tidak tahu nanti kita akan coba di video-video selanjutnya merubah Arduino menjadi master dan mengirim data ke MQTT nah itu tujuan saya kemudian ini adalah inisialisasi dan kita set ID ya ID-nya kita saya set misalnya saya set di sini 12 nah saya set 12 atau 12 jangan ada 5 aja 5 biar nah ID dari device saya ini jadi Arduino saya ini akan saya akan saya kasih penamaan addressnya itu secara modbus sebagai 5 lihatnya dimulai nah kemudian kita akan mengisikan ya mengisikan registernya ya register bank seperti yang disarankan oleh modbus 01-9999 ini adalah digital output ini akan ke LED nah saya tambahkan reg bank add di register 1 sebagai LED kemudian 10.001 sampai 19.999 sebagai digital input tombolnya saya kasihkan 10.001 kemudian ini input dari register jadi nanti saya masukkan di HD sebelah saya di registernya yaitu di 3001 2 dan 3 kenapa 3 ada 3 register padahal suhunya dan kelembaban hanya 2 data karena ini puluhan dan desimal karena tidak ada flood ingat ini hanya 16 bit tanpa flood jadi integer semua jadi saya coba nanti di script DHT sebelah saya itu saya coba melakukan ini pengiriman jadi desimalnya saya ekstrak saya ekstrak desimalnya sehingga 3001 itu puluhannya temperatur 30.002 itu temperatur puluhan ini di desimalnya komanya setelah koma kemudian di 3003 itu humidity atau kelembaban saya juga akan mengirimkan data statis atau data holding register namanya holding register atau analog output register kalau orang banyak istilah yang berbeda-beda ada yang bilang holding register ada yang bilang output register tapi ini adalah register yang bisa diisi dan dirubah sesuai keinginan saya akan mengisikan www.ic555.com di alamat 1-15 nah selanjutnya ini adalah untuk mengekstrak ini koma di belakang koma dan loopnya serhana dia akan melihat pembacaan dari register bank dari 1 jadi pembaca lednya sekarang diapakan 081 kemudian juga saya akan membaca tombolnya dan saya set di register 10.001 hanya membaca digital read gini aja sebenarnya saya tempar ke register register bank nomor 10.001 kemudian di DHT juga pembacaan DHT sederhana lagi di tap 5 detik akan mengisi ke register ini nah ini kalau error ini kalau benar ini kemudian jalankan itu aja gak terlalu susah sih langsung menuju ke serial jadi langsung menuju ke serial serialnya 9.600 karena di library ini kalau gak salah dia sudah langsung serial bikinnya bauditnya sudah ini ya sudah 9.600 dan 0 ya apa serial 0 serial 0 atau serial 1 kalau dilihat ini sudah 9.600 harus pakai hardware serial jadi kalau saya pakai UNO jadi serialnya UNO yang hardware kan cuma 1 dan contoh ini sangat sederhana coba kita run ya kita run kita run kita run oke kita upload coba ini 5 ya sebentar pasti comnya belum comnya belum comnya ya com3 oke uploading kita lari ke layar ini camera script nah ini dia oke layar script setelah selesai oke kita setelah selesai nah kita yang akan lakukan adalah menggunakan ini aplikasinya modbus simulator ya jadi kita lari ke windowcap dulu ya jadi ini softwarenya softwarenya ini kita koneksinya kita setup dulu ya setting nah comnya com3 dtr rts nya aktif gak masalah nah modbusnya modbus rtu ya modbus rtu dengan bitrate 9600 nah ini lanjut ya kita nah ini ada juga register address nya nanti ini anda coba-coba sendiri mau 0 awalnya 0 apakah 1 karena itu agak sedikit rancu registernya mulainya di angka 1 apakah 0 nah itu kita coba oke kemudian kita coba connect sudah connect kita masukkan ini oke kita pindah layar pindah layar ke sini nah ini masih time out karena device id nya belum saya setting nah sekarang saya setting device id nya itu 5 5 apakah bisa oke bisa dia langsung kita baca coil status ya nah ada coil status input status holding register input register jadi coil status ini adalah LED ya coba kita LED nya sekarang akan mati ini kita tulis ketik ya LED kita bisa setting sekarang mau apa kelihatan gak ya oh gak kelihatan disini kalau ini ya kelihatan nah ini white coil device id 5 coil 1 saya bisa on kita kembali ke sini disini gak kelihatan ya gak ke capture di OBS saya tapi saya update menjadi 1 sekarang nah LED nya menyala kan LED ini menyala jadi 1 ini adalah alamat dari register nya LED kalau kita masuk ke script ya script nya ini ini kita bisa cek register nya adalah 1 untuk LED kemudian perintah untuk membacanya perintah membacanya adalah ini nah ini digital white kita menghidupkan LED nya dengan mengecek isi dari alamat nomor 1 register nomor 1 apa nah karena sekarang isinya 1 isinya 1 maka dia nyala kalau isinya saya ubah jadi 0 sebentar saya ubah jadi 0 update 0 dia mati tapi disini masih masih 1 harusnya ini 0 kalau anda lihat disini di window capture ini nah ini ya disini kita bisa on update nah dia terus nyala camera only ini nyala ya nah ini nyala kalau ini off kita update dia off itulah contohnya ini apa aplikasinya kadang aneh juga kadang reda-reda aneh tapi bisa dipakai lah jangan jangan bersecil hati karena memang ada aja kelemahannya kemudian kalau input ya input status nah input status nah ini kita ini mulainya 10.001 ini tombol tombol nah kadang-kadang dia gak bisa kayak gini kita kadang harus close dulu gak bisa membaca ini harusnya harus membaca 0 atau apa ini disini saya close dulu saya buka lagi device ID input status device ID 5 nah ini ya udah 0 ini ya kita pencet tombolnya ya kita pencet tombol disini ya kita lari kesini aja lihat nah kita tempet tombol disini nah ini dia sudah dari 1 sekarang harusnya 0 saya pencet ini ya dia 1 scriptnya mana scriptnya ini di bawahnya ya di bawahnya jadi dia dia ketika di loop ini muter terus ini dia membaca pembacaan tombol tombolnya 1 atau 0 dipencet atau tidak 5 volt atau 0 volt nah langsung dituliskan di atau dengan perintah set ini ya set di alamat 1001 begitu nah ini kemudian yang ketiga itu DHT11 ini DHT11 ini sebagai sensor analog kalau dia bilang ya nah kita sudah punya scriptnya tadi yaitu 3 ini ya 3 alamat register ya jadi puluhannya temperatur puluh komanya terapi temperatur desimalnya kemudian nah ini lihat yang paling atas ini ini adalah suhu suhunya sekarang 30 komanya ada 60 sedangkan humidity nya ada 84 saya coba pegang ini ya coba pegang pasti dia naik harusnya harusnya naik nah humidity nya naik suhu itu pun harus naik sebenarnya nah naik ya satu saya ada kipas angin ya saya coba memberikan kipas angin ya agar suhunya turun ups jangan goyang goyang nah suhunya turun enggak ya enggak ya turun enggak ya saya kencangkan kipas angin saya 31,1 itu ya harusnya sudah turun oke turun kan kamera jangan goyang goyang nah sudah 30,7 sekarang 30, nah turun terus kan saya naikkan kipas angin saya ini ya saya pegang kipas angin oke kita kembalikan ya kita kembalikan kipas anginnya ke tempatnya begitu penjelasannya jadi input register kalau di scriptnya ini scriptnya ini ya nah ini jadi jadi regbanknya di set di print apa di alamat adres 30.001 sampai 30.003 saya isikan data dari suhu dan kelembaban seperti itu kemudian yang terakhir adalah apa yang terakhir yang terakhir adalah holding register atau kalau di tempat lain dibilang analog data register ini ada saya punya tadi www.ic55.com itu kalau tidak salah 15 nah ini dia sampai 15 ya benar nah ini kan angkanya berupa apa datanya berupa angka ya apalagi saya kirimkan karakter ya nah kita ac-nya kita ubah oke benar kan www.ic55.com benar saya ingin ubah ac-nya jadi 666 ini ya misalnya saya ubah value-nya 53 kalau 5 ini 54 berarti 54 ya update berubahkan nah ini juga 54 ini 55 ini 57 56 nah sekarang saya pindah ke call status saya pindah ke input holding register nah sekarang jadi IC 678 karena sudah saya ubah ya kalau kita reset apa yang terjadi juga saya reset ya pasti balik ke 5555 nah balik karena itu kan resetnya kembali dia menulis bahwa register 40 10.009 ini angkanya adalah 55 53 seperti itu tidak terlalu susah sebenarnya aslinya ketika kita sudah ketemu ininya ya alat-alat yang sudah jadi ya jadi librarnya sudah jadi terus software untuk mendeksinya sudah jadi nah sekarang di sisi susahnya adalah kita akan mengecek berdasarkan data yang benar-benar dikirim apa sih yang dikirim nah kita akan menuju sebuah website yang sangat bagus untuk belajar Modbus nah namanya itu ipc2u.com jadi artikel tentang pembahasan tentang ini Modbus ya jelas sekali saya kebetulan jadi ingat waktu jaman kuliah saya juga pernah dihadapkan pada masalah Modbus ya dan saya jerah ketika sekarang wah kenapa tidak dari dulu ya nah sebenarnya data yang dikirim itu secara serial hanya ini ya ini tidak jauh tidak lebih tidak lebih susah dari mengirim teks ya asal kita tahu yang dikirim itu apa nah yang dikirimkan ini kalau misalnya saya gedehkan ya yang dikirim itu apa sih nah yang dikirim itu perintah sederhana aja sebenarnya ini perintahnya 11 0 3 8 6 nah ini aja dikirim untuk mengirim yang menjadi masalah adalah cek sum ini cek sum sedangkan ini sudah jelas apa yang kita ingin kirim ya 11 0 3 kelihatan gak ya di ini saya coba lebarkan ya takutnya kepotong ya di layar videonya jadi yang dikirim itu adalah formatnya hanya hexa seperti ini dan disini di grup apa di blog ini atau di website ini sudah jelaskan apa yang akan diterima nanti kebalikannya diterimanya apa nah bisa kita baca seperti yang kita lihat tadi di scriptnya mirip mirip banget caranya dan kita akan mencoba apa sih yang dikirim untuk menghidupkan LED apa sih yang dikirim untuk menghidupkan LED disini ada yang namanya perintah kalau LED menghidupkan LED berarti kita harus write coil write coil itu fungsinnya apa kalau kita lihat di modbus di standar modbus kalau write itu fungsinnya itu write single code itu fungsin codenya 5 jadi 0 0 kali 5 hexa itu kalau di ini ini ya kalau kita kalau lihat ini read analog output read analog input write to discrete output nah ini how can I send modbus RTU to write discrete output discrete output ini kayak LED ya jadi 0x05 jadi yang dikirim itu seperti ini persis seperti ini jadi device address karena saya 5 jadi ini 5 nanti jadi saya saya tulis dulu coba disini ya saya coba menulis di sesuatu ini ya nah saya coba disini kalau saya simulasikan yang direquestkan apa ya berarti 05 kemudian karena address saya 5 ya addressnya slave adeno saya kemudian functional code nya 05 address dari ini addressnya di bucket 16 bit ya jadi 8 bit 8 bit awal atasnya ya high nya berarti 0-0 bawahnya berapa nah inilah mulainya itu dari 0-0 semua gak dari 0-1 itulah agak sedikit berbeda makanya kalau sekarang ini saya tadi menuliskan 1 di register 1 maka saya mengirimnya disini di 0-0 nah ini adalah alamatnya alamat register banknya kemudian value nya nah value nya kita akan menghidupkan menghidupkan itu value nya harus gini FF bit yang lain 0-0 jadi FF 0-0 ini adalah value nya nanti kalau mematikan ini 0-0 0-0 0-0 jadi 16 bit 8-8 terakhir ada checksum checksum itu menyusahkan juga menghitungnya bingung ah ternyata di internet ada checksum itu checksum kalkulator wah ada checksum kalkulator kita connect internet dulu ya coba oke nah checksum kalkulator sudah membuka berpesannya kita masukkan aja disini ini yang tadi ya datanya analyze nanti checksum kita berapa ini banyak checksum banyak IBM standardnya nah kebetulan adalah CRC16 punya modbus sudah ada jadi checksumnya itu 8d be nah disini kita ketik 8d be nah ini yang akan kita kirim secara serial menuju Arduino ini adalah perintahnya ya hexanya nah gimana cara mensimulasikan ini gak bisa kita close dulu ini nah kita harus menggunakan satu software putih tidak bisa nah namanya real term jadi kita punya aplikasi namanya real term mana mana real term real term nah ini dia aplikasinya jadi kita akan mengirim ini ya nah kita satukan aja ini real term nah ini ya real term hex hexa space jadi kalau hexa space ini nanti formatnya gini ini ini gak bisa langsung dikirim seperti itu harus gini 0x 05 0x 05 0x0 0x0 terus 0xFF 0x berapa 0 0 terus 0x 8D dan 0x BE nah inilah perintah hexa spasi yang disaratkan oleh real term nah real term ini ya real term portnya berapa port 3 9600 kita change nah kemudian kita cek ini semuanya bener 8 bit 1 bit stopnya yang lainnya gak usah nah kita send kita akan ngerim send yang kita kirim adalah yang tadi kan ini kan 0 0 5 0 5 nah sampai terakhir kita line feed atau kita kasihkan slash n ya setelah saya ngirim kemudian kita send number nyala bener kan nah kemudian saya rubah ini untuk mematikan 0 0 eh 0 0 mati gak mati kenapa ke akhir apa salahnya karena checksumnya berbeda tidak segini lagi checksumnya kalau ini 0 0 maka checksumnya akan berbeda nah itulah checksum checksum adalah mengecek karena slave itu mengirim balik ya yang di data yang dikirim jadi kalau datanya salah diceknya salah maka gak akan dirubah dihidupkan line itu begitu prinsipnya orang zaman dahulu berpikir jadi kalau saya masukkan disini 0 0 ini jadikan 0 0 ya checksumnya jadi CC4E nah CC4E CC 4E nah saya kirim nah benar mati di real term daripada kita susah-susah memikirkan checksum dia punya punya yang namanya CRC langsung jadi kita bisa delete ini ya CRC nya kita delete kemudian CRC nya kecentang CRC nya mod bus ber 16 nah sekarang kita coba tadi ini FF kan FF send number oh kan langsung dihitungkan benar kan 8D 8E nah ini adalah hasil replay dari Arduino saya jadi benar-benar 8D 8E nah sekarang saya mau matikan LED 0 0 ya disini saya send number oke CC4E karena sudah langsung di hidupkan CRC nya di belakang data yang saya kirim enaknya real term seperti itu sekarang kita membaca tombol ya membaca tombol kalau membaca tombol itu disininya berapa sih membaca tombol analog input discrete input discrete input discrete input nah digital input itu komennya adalah 02 ya sama aja jadi device address kodenya address dari atas address register bawah nah ini kemudian kita coba ya number register nya ini berapa jumlah register yang ingin dibaca kita hanya ingin satu register saja jadi perintahnya gimana kalau kayak gini berarti format nya berarti 0x05 0x02 karena kita ingin membaca kemudian ini 0x0 address nya 0x0 juga nah ini adalah 0x0 karena kita kan terakhirnya yang ada 0x1 disini karena 1 sudah ini aja kirim coba kita coba ya disini kita coba kirim send number oke 0x05 0x0 0x0 kalau kita pencet ya kalau kita pencet coba ya nah berubah kan kalau kita ini nah kita kita bingung ini apa maksud bit ini saya copy dan saya masukkan ke sebuah software yang keren namanya bukan software website keren namanya online modbus parser jangan mati dong nah ini respon nya apa kita tinggal copy paste kita parsing benar-benar kan ini berartinya off kan di hanya satu byte ini off off itu kemudian ketika saya pencet replay nya tadi apa replay nya ada 6178 ya 6178 saya parsing on nah karena dia yang dirubah adalah bit bit ke pertama dari sebuah register maka kelihatannya berubahnya satu aja di depan aja berubahnya ini sudah bisa dibaca kalau kalau dalam sebuah alat ya dalam sebuah sistem ya jadi seperti itu kita pencet tidak pencet tombol keluarnya segini ketika pencet tombol keluarnya segini susah susah mungkin tapi ya mengertikanlah seperti ini berulang-ulang di pengertikan saya juga berulang-ulang mengertikannya ingat ya CRC sudah saya gini kan ya sudah saya autokan ya nah ini sudah saya autokan di tombolnya ini ya nah sekarang gimana kalau kita ingin membaca DHT-nya DHT-nya kan belum saya baca DHT-nya berarti kalau DHT di perintahnya ini adalah read analog input nah command-nya adalah 0,04 ini 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 nah kita sama aja sampai yang tadi kita membaca 4 3 3 buah register kan berarti 0x05 0x04 karena membaca input register alamatnya itu 0 ya dari awal x0 0x0 nah sekarang jumlah data yang ingin baca adalah 3 0x3 kita copy kan kita copy kan kita masukkan ke sini ya ini ya send number oke hasilnya segini ya send number lagi masih sama suhunya nah kita coba ya parsing ya kita parsing apakah artinya itu parsing ya bener aja ada 3 buah data yaitu 30 ini secara desimalnya ini adalah hexanya 30 7 7 9 82 kita kirim lagi berubah gak masih sama kita tekan ya jadi kelihatan kan 30 30 7 9 82 sekarang berubah gak ya nah ini kan berubah ini kita baca ya berapa ya parsing nah 30 7 9 81 seperti itu kita pegang aja sekarang sensornya nah berubah 6 kelembabannya yang berubah jadi seperti itu pembacaannya ingat CRC nya sudah otomatis yang terakhir adalah tadi yang WWIC 555 itu kalau disini berarti register apa ya analog output digital input diskret output bukan analog output analog diskret pins analog output bukan mana ya ini berarti kalau disini istilahnya apa ya istilahnya namanya ya ini analog output 003 analog output nah ini dia 03 03 ya berarti kalau ini sama aja kalau 03 berarti 0x05 0x03 0x0 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 ini 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 alamat ya ini alamat ini ini device addressnya ini functionnya sekarang adalah function analog output atau analog holding register nah ini adalah start addressnya dan ini adalah berapa jumlah yang akan dikirim sekarang kita kan 0x15 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 berapa bukan 0x15 berarti ini f ya 0f 0f f aja ya f nah kita coba itu 1 0 1 0 itu ya 15 f c kita kirimkan coba saya nambah sampai sampai panjang segini kita copy kita parsing coba online ini kita parsing data package error berarti error ada yang error mungkin ini kita kirim lagi ya ada error nya oh sampai panjang ini ya ternyata ininya sampai oh kepotong makanya segini nah parsing oke kelihatan lah ascii dari w berapa ascii to integer nah berapa rapid tab oke kelihatan nah kalau disini berapa www dot ic ic 555 dot com kita bandingkan ya 772E61 nah kita bandingkan sini kita tulis mana mana parsing saya parsingnya ini benar saudara-saudara ini kan 77 772E672E6169 benar kan sampai terakhir 6D yes benar kan tidak susah kalau jadi nanti scriptnya akan seperti ini kalau misalnya kita gunakan Arduino sebagai master nah ketemu ketemunya lagi Asep Mas Asep ini wah geser geser tapi tidak terlalu susah kalau sudah mengerti tentang geser bit demikian penjelasan saya mengenai mod bus jadi mod bus yang jadul itu kini menjadi prima dona lagi karena mudah mulai orang-orang itu meng IOT kan alat-alat jadul yang dulunya hanya komunikasinya hanya serial aja jadi nanti ada beberapa alat yang dijual di sana dengan tagline-nya gini mod bus gateway ke internet jadi mengubah alat jadul sehingga bisa dikomunisasikan secara zaman now baik baik melalui HTTP ataupun melalui mod bus yang sudah TCP jadi ada juga protokol namanya mod bus TCP kalau memang lebih pengen lebih gampang kalau saya kan sukanya MQTT saya nanti di video lainnya akan berusaha merubah mod bus menjadi MQTT sehingga gampang diolah di smartphone seperti itu baik kunjungi blog kami di www.ic555.com instagram kami at ic555 at ic555 underscore iot dan facebook fanpage kami at ic555 saran dan kritik sangat diharapkan request monggo akan saya balas dan mungkin butuh tutorial yang mana kita akan ketemu kembali ketika saya sudah kembali bersemangat untuk ini menjadikan arduino master master dari mod bus sekarang masih arduino hanya sleeve kita akan bertemu kembali di lain kesempatan di video yang lebih advance pembahasan modbus rtu yang akan di iot kan see ya